Daun kayu surga dan akan pintinya maka didengarkan daripada demikian itu Demuan tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih enok daripadanya Maka berhias, berhiasilah segala bidadari Hingga berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi surga Maka menyuruh mereka, adakah orang yang hendak meminam kepada Allah Ta'ala Maka ialah yang mengawini akan dia, akan kami Kemudian maka berkata, bidadari itu air, air Ridwan Apa malam ini? Maka menjawab Ridwan akan mereka itu Ini adalah awal malam daripada bulan Ramadan Firman Allah Ta'ala Hai Ridwan Buka olehmu akan pintu surga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad A.S.W. dan Dirmannya Hai Malik Tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad A.S.W. Hai Jibril Turun olehmu ke bumi Beritakan olehmu Pecah, 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 pecih dan olehmu akan berlembuk Mermaral shayiatin Dan berlembukkan mereka itu dengan berlembunya Kemudian Gerut dilontarkan Mereka itu ke dalam lautan Di dalam Lautan Supaya jangan Membinasa mereka itu atas Umat kekasihku Muhammad akan puasa Mereka itu Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap Malam Daripada malam bulan-bulan Ramadan Tiga kali Allah Ta'ala Adakah daripada orang yang Meminta maka aku Aku berikan dia Cosa Adakah Daripada orang yang bertobat Maka aku terima Tobatnya dua Dua Adakah Orang yang Meminta ampun Maka aku ampunkan dia Kemudian seru Yang menyeru Siapa Menguntungkan Orang yang kaya Tiada Bapak Dan dikandaki Dengan Amal ibadah Dan umat Menyempurna Membayar Tiada di zolim Ya ini Fadilah Di awal Ramadan Nanti Sampai-sampai Setiap tahun Dari tahun ke tahun Surga seperti itu Terus Yumbi lah Surga Surga Belenggang Nenggok Kemudian Allah Ta'ala Memerintahkan Malaikat Kerituan Supaya Membuka Surga Pada 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 Haburan Ramadan Malaikat Malaikat Disuruh Menutup Neraka Dan Jibril Diberintahkan Untuk Mengikati Mubuhan Syaitan-syaitan Jiri-jiri Kapir Yang Kemudian Dicaburahan Di lauk Tinggal Makan dulu Supaya Jangan sampai Mengganggu Kita Kemudian Kita Kenapa Masih Kalaupun Ada ala Semurah Maka Setem Diikat Kenapa Masih ada Orang Yang melakukan Pelanggaran Nah itu Bujur Setem Diikat Tapi Jangan lupa Kita Sebelas Tahun Semua Keselior Dengan Setan Berarti Setan Sukses Sehingga Kita Dengan Mudah Melakukan Pelanggaran Kemudian Beru Sehubungan Dengan Kewajipan Puasa Bahwa Bahwa Kita Perlu Mengatahui Rukun Puasa Rukun Puasa Itu Dua Rukun Puasa Dua Satu Banyat Yang Yang Kedua Meninggalkan Perkara Perkara Yang Membatalkan Puasa Banyat Puasa Itu Nengkai Apa Kalau Kuasa Wajib Banyatnya Wajib Memalammakan Kuasa Itu Kepat Kepat Banyat Banyat Itu Kita Suruh Banyat Apa Cara Banyat Untuk Orang Puasa Caranya Banyat Untuk Orang Puasa Yaitu Banyat Di Dalam Hatinya Aku Puasa Esok Hari Untuk Mengenaikan Ibadah Puasa Ramadan Yang Wajib Karena Allah Ta'ala Atau Sengaja Aku Berpuasa Esok Hari Daripada Puasa Ramadan Pada Tahun Ini Wajib Karena Allah Ta'ala Dan Ini Gak Ada Mesti Bersamaan Dengan Perbuatannya Kecuali Karena Ini Sulit Sulitnya Mempasahkan Antara Niat Dan Akhir Daripada Imsak Artinya Habis Maghrib Sudah Bisa Kita Banyat Nah Imsak Bersamaan Ketika Sudah Ada Perintah Jangan Isra Makan Minum Mulai Isra Puasa Menahan Lapat Dan Dahaga Nah Itu Puasa Yang Kedua Banyat Banyat Sunnah Puasa Sunnah Misalnya Kebangun Ke siangan Puasa Sunnah Jam Sekuluh Sudah Maka Di jam Sekuluh Itu Boleh Dia Banyat Dengan Sarat Selama Di Pagi Pagi Itu Belum Ada Makan Dan Minum Kalau Pak Makan Lantang Lantang Banyatnya Di Jam Sebelas Boleh Lalu Di Jam Sekuruh Makan Dan Minum Baru Sampai Imsak Nya Imsak Nya Tetap Di Waktu An Itu Tadi Itu Niatnya Aja Imsak Tetap Yang Tadi Sebelum Sebelum Pajar Soh Tadi Kemudian Berkara Berkara Yang Membatalkan Ibadah Puasa Masuknya Sesuatu Terongga Yang Terluka Rongga Yang Terluka Hidung Telinga Muntung Terus Yang Dimuka Dan Yang Di Belakang Rongga Yang Terbuka Ada Lima Injeksi Injeksi Besuntik Itu Membatalkan Puasa Walaupun Ada Yang Berpendapat Membatalkan Puasa Tetapi Bagusnya Kayak Bagusnya Kalau Ada Darurat Jua Lebih Baik Malam Besuntik Aman Keluar Kita Dari Perbedaan Adapun Kalau Injek Masuk Itu Sesuatu Benda Itu Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Karena Lupa Maka Itu Dimaafkan Kadang-kadang Ingat Makan Dua Piring Itu Kadang-kadang Kuasa Atau Lupa Kumpul Suami Istri Di Bulan Ramadhan Untuk Kadang-kadang Bapak Ingat Begitu Ingat Wajib Dihentikan Lupa Kadang-kadang Ingat Pasti Terwajib Ini Kadang-kadang Ingat Ini Puasaan Kita Alam-alam 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 Itu Orang Batal Kalau Kalau Wujud Itu Alam-alam Bukan Alam Alam-alam Itu Tanggung Kadang-kadang Boleh Nanti Kalau Ada Orang Bersetubuh Termasuk Harangan Kalau Orang Bersetubuh Di Bulan Ramadhan Itu Bayar Kiparat Sebenarnya Bayar Kiparat Itu Adalah Memerdekakan Memerdekakan Budak Itu Yang Yang Paling Budak Yang Mana Kadang-kadang Lalu Puasa Dua Bulan Berturut Turut Kalau Sudah Sehari Lagi Sehari Lagi Selesai Pas Batal Sehari Mulai Awal Lagi 60 Hari Nah Itu Kalau Orang Bersetubuh Di Bulan Ramadhan Bayar Kiparat Yang Membayar Kiparat Siapa Si Laki Atau Suaminya Yang Bayar Kiparat Suaminya Bukan Bimunya Bukan Dua Duanya Yang Dua Duanya Itu Membayar Kondok Puasanya Membayar Kondok Puasanya Makanan Itu Boleh Disatukan Kemudian Dibarikan Secara Langsung Semuanya Haid Dan Impas Boleh Kan Haid Dan Impas Ini Ditahan Supayanya Kalau Puasa Boleh Gak Boleh Cuma Itu Kita Melawan Kontrak Artinya Agak Hukum Kalau Haid Dan Impas Itu Kada Bapak Kada Berdosa Kada Puasa Sudah Itu Ibadah Menahan Kada Puasa Kenapa Perempuan Disuruh Kada Puasa Karena Disuruh Fit Karena Keadaan Tubuhnya Ketika Itu Memerlukan Asupan Vitamin Vitamin Makanan Yang Bergizi Termasuk Wanita Yang Melahirkan Ya Wanita Yang Melahirkan Atau Salah Wanita Yang Menyusui Atau Wanita Yang Memandung Maka Maka Itu Boleh Hanya Bermuka Puasa Ada Yang Ini Wanita Menyusui Atau Mengandung Itu Karena Berdosanya Berpuasa Kalau Yang Haid Berdosanya Berpuasa Diharamkan Nah Kalau Wanita Yang Sedang Haid Eh Sedang Haid Yang Sedang Mengandung Berkianan Atau Menyusui Anaknya Maka Boleh Ini Berbuka Dengan Syarat Kenna Mengkodok Dengan Dengan Apa Dengan Ketentuan Bahwa Dia Mengkodok Seberapa Berapa Hari Yang Dia Tinggalkan Itu Mengkodok Dan Kenna Dikodoknya Itu Ketika Ini Kada Kada Mengandung Atau Sedang Menyusui Lagi Nah Itu Mengkodoknya Mengkodoknya Itu Pulang Dibaringi Dengan Membayar Vidya Kalau Dia Menyusukan Itu Karena Mengkhawatirkan Bayinya Tok Mengkhawatirkan Bayinya Aja Kenapa Jangan Puas Mengkhawatirkan Bayiku Ini Maka Itu Bayar Vidya Tapi Kalau Ini Mengkhawatirkan Dirinya Sendiri Atau Sekaligus Mengkhawatirkan Dirinya Dan Si Bayi Tadi Maka Dia Tidak Wajib Membayar Vidya Tapi Itu Nalih Niat Niat Tergantung Niat Yang Menyusui Atau Tergantung Niat Tergantung Niat Orang Yang Mengandung Tadi Ketika Ini Membuka Kenapa Jadi Membuka Kan Ini Kan Boleh Ini Membuka Orang Orang Hamil Atau Menyusik Tapi Niat 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 Kenapa Karena Karena Takut Cambang Bayinya Atau Khawatir Keadaan Niat Kalau Dia khawatir Khusus Aku khawatir Bayinya Jepang Maka Itu Hinya Wajib Membuka Plus Membayar Vidiah Satu Hari Yang Ditinggalkan Yaitu 6,25 On Atau 7 On Lu pernah Melimbang Tapi Lu Lu Semalam Tuk Lu Lu Nih Anum Mudnya Bawa Pang Ke Sana Barasnya Timbang Pang Ke Warna Situ Berapa 7 On Ya 7 On Ada Takaran Niat Di Kemudian Yang Membatalkan Puasa Itu Melahirkan Ada Lagi Memuntahkan Sesuatu Dari Perut Itu Wajib Itu Apa Itu Membatalkan Puasa Lalu Lagi Apa Ada Orang Kasus Nah Ini Memasukkan Kan Memuntahkan Karena Boleh Juga Nang Kayak Apa Kalau Orang Ada Benang Di Dalam Parut Benang Itu Juga Separuh Masuk Ke Dalam Parut Separuh Separuh Terulur Di Dimuntung Itu Kan Kalau Ditabuk Memakan Sesuatu Kalau Ditarik Mengeluarkan Sesuatu Batal Solusinya Kayak Apa Ditatak Batas Antara Batas Luar Dalam Kayak Mempaskan Tatak Ya Ini Ini Kan Hukum Menarik Dan Itu Biasanya Di Viki Viki Klasik Seperti Itu Kenapa Dibicarkan Seperti Itu Itu Bukan Tidak Ada Pekerjaan Para Imam Itu Justru Menunjukkan Kecerdasan Mereka Memberikan Pemahaman Kayak Ini Loh Memahami Yang Masuk Dengan Yang Keluar Ketika Kita Berpuasa Nah Lalu Ya Sidi Caranya Disuruh Gurin Tidur Yang Bersakutan Suruh Gurin Gurin Begitu Sudah Tak Gurin Orang Lain Suruh Menarik Orang Lain Tarik Aman Selesai Karena Batal Termasuk Itu Di Luar Kemampuan Dia Kemudian Yang Membatalkan Puasa Istimna Onani Masturbasi Itu Membatalkan Puasa Baik Tangan Sendiri Atau Tangan Istri Masturbasi Itu Nanti Pembicaraannya Ter Mungkin Saya Biasa Kurang Lebih Satu Jam Membicarakan Masturbasi Ini Dari Berbagai Macam Segi Biasa Kalau Di Kampus Karena Ini Merempak Pada Segala Tingkatan Biasa Ulun Bahas Tetapi Ini Karena Hal Adalah Hal Yang Kada Etik Kada Etis Telah Dilakukan Maka Istimna Ini Ketika Orang Terlepas Daripada Puasa Pembahasan Puasa Kita Masuk Masalah Puasa Ketika Ada Tertangkap Orang Malam Istimna Karena Hukum Hat Kalau Berzina Kan Dihat Kalau Mohsan Bayur Mohsan Kalau Mohsan Itu Dirajam Kalau Bayur Mohsan Itu Tidak Dirajam Hanya Dicampuk 10 Eh 100 Kali Kemudian Diasinkan Dari Tempat Tinggal Selama Setahun Ada Pun Istimna Tau Unani Tadi Ini Hukum Lahan Bermasuk Yang Bang Itu Ditakjir Hukum Tidak Ditahdi Tapi Ditakjir Dijarai Karena Ini Pekerjaan Yang Tidak Etis Jorok Nah Oleh Karena Ini Pekerjaan Yang Tidak Baik Nanti Pengelompongan Dosa Atau Katanya Katanya Dilihat Nah Karena Ini Kada Baik Maka Janganlah Dibuka Buka Anggap Semua Orang Ada Pernah Onani Kaya Tidak Kita Tahu Orang Itu Pernah Orang Kita Membongkar Sebab Tidak Etis Dan Dua Orang Yang Tidak Membongkar Tidak Juga Ada Orang Kata Etis Kata Pantas Tuh Dan Ini Orang Boleh Melakukan Onani Itu Kalau Dipastikan Kalau Dipastikan Kalau Dia Tidak Melakukan Bakalan Zinah Maka Boleh Dia Beronani Istimna Istilahnya Maka Boleh Orang Istimna Boleh Kalau Dipastikan Dia Bakalan Melakukan Zinah Pastilah Tetapi Bahayanya Jangan Diniatkan Untuk Artinya Itu Dijadikan Alasan Untuk Melakukan Onani Atau Istimna Dari Aku Takut Berzinah Ya Boleh Istimna Lagi Isuknya Kayak Bukulang Mak Hari-hari Takut Berzinah Jadi Itu Menghilangkan Ada Memang Pendapat Ulama Menghilangkan Itu Sama Hukumnya Seperti Kita Menghilangkan Kita Kelebihan Di Sidangan Sampai Enam Lalu Yang Keenam Kita Katak Karena Bapak Allah Ternyata Kalau Yang Tangan Lima Ini Ditatak Satu Nah Itu Hanya Haram Itu Bagi Sinah Haram Kalau Ini Ibarat Tangan Tangan Kelebihan Daging Lebih Nah Nanti Itu Dibuang Itu Dibuang Yang Yang Terlalu Yang Terlalu Minta Akum Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dikasarkan Kepada Siapapun Mengatasinya Supaya Jangan Perlakukan Itu Dengan Memperbanyak Aktivitas Yang Positif Baik Badan Pembacaan Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Kalau Berjenak Kalau Dihitung Tentunya Tersudah Bersa Besar Yang Terbuat Sesudah Membenuh Solusinya Semua Ada Di Ramadan Ada Kapanpun Dimana Saja Waktunya Dimana Aja Kita Yaitu Minta Angkul Ngabal Allah Itu Semua Berhubungan Dengan Hamba Hamba Dengan Allah Urusan Allah Dengan Hambanya Maka Itu Tuhan Telah Memberikan Fasilitas Khususus Bagi umat Mending Muhammad Asal Mau Minta Ampun Diberi Ampun Yang Mana Tadi Di Dalam Adakah Orang Yang Meminta Ampun Aku Ampuni Akal Dia Adakah Yang Anak Meminta Aku Barinya Adakah Yang Anak Mata Obat Obat Yang Kuterima Di Bulan Ramadan Sampai Akhir Ramadan Makanya Karena Ini Tinggal Berapa Hari Lagi Malam Hari Hari Minggu Senin Selasa Ramung Hamis 5 hari Lagi 4 hari Kita Kita Akan Berpuasa Di Hari Jamis Jadi Jum'at Esoknya Hari Kedua Dosa Dosa Kita Sudah Diampuni Allah Berarti Di Hari Pertama Kita Sudah Mengenjen 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 Diri Kita Minta Ampun Daripada Allah Tetapi Lebih Bagus Lagi Sebelum Siapa Tahu Sebelum Ramadan Kita Mati Nah Sekarang Kita Minta Ampun Sebab Minta Ampun Itu Kalau Beli Dikenakan Ditunda Sampai Lama Harus Situ Sini Minta Ampun Nyaman Aja Minta Ampun Dapada Allah Jangan Di Masjid Ketika Orang Banyak Kata Salah Jawaban Jangan Disini Dimaksudkan Saran Di Rumah Sendirian Karena Kita Punjuk Kita Ampun Kalau Di Masjid Kalau Bina Kunjungan Ya Allah Ampun Bisa Orang Mali Handik Kan Segiturnya Jom Bersuara Menangis Itu Aku Jangan Kadis Adana Diri Namanya Kadis Adana Diri Badan Duit Bisa Anu Abang Mata Berarti Kadis Adana Diri Ula Ula Lalu Ula 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 Saadanya Bang Lalu Saya Ula Ula Bang Ya Allah Wahai Tuhan Kami Engkau Lah Keharapan Kami Wahai Tuhan Kami Menghadap Engkau Naga Itu Jadi Ula Ula Tapi Yang Seadanya Kalau Menghadap Allah Boleh Kita Menangis Nangis Di Ula Ula Nangis Itu Berdoa Siapa Kura Kura Menangis Makanya Disuruh Nanti Kalau Jika Menangis Menangis Ula Nangis Itu Seperti Apa Supaya Kau Menangis Menghadap Di Gangang Pertama Dosa Dosa Kita Yang Terang Lalu Nanti Apa Ulun Ya Allah Kalau Kada Sampat Pian Nanti Apa Kalau Pian Ulun Kada Sampat Minta Ampun Kaya Pian Lalu Ulun Mati Ya Allah Mati Dalam Keadaan Membawa Dosa Walaupun Dosa Itu Dosa Kecil Tetap Perderitaan Besar Waktu Di Akhirat Maka Kita Minta Ampun Minta Apus Dosa Minta Ampun Baga Rumah Itu Dosa Dengan Sesama Manusia Dan Dengan Allah Dosa Sesama Manusia Itu Yang Perlu Kita Lakukan Minta Ampun Minta Pada Marekan Kalau Dosa Kepada Manusia Kita Minta Ampun Kepada Allah Dan Minta Ampun Kepada Manusianya Minta Ampun Kepada Yang Bersambutan Terutama Kepada Orang Yang Terdekat Kepada Kita Minta Ampun Kepada Siapa Minta Ampun Anak Kepada Orang Tuhanya Si Bini Minta Ampun Kepada Lakinya Karena Di Akhir Zaman Ini Banyak Banar Bini Yang Ketulahan Dengan Laki Mali Banar Disuruh Karas Kepala Handak Menang Sorangan Itu Beginian Padahal Suruhan Laki Itu Nyaman Aja Dilakukan Karena Sudah Terlanjur Pengarasan Lalu Yang Ada Mau Itu Beginian Minta Duit Sudahnya Menuntut Hak Tapi Kewajibannya Ada Mau Membayar Ujar Laki Satu Mat Ada Satu Mat Lima Menit Tanjah Dan Akura Bukan Hanya Berhubungan Dengan Masalah Kumpul Suami Istri Itu Kan Dilat Mereka Yang Lain Lain Hujan Laki Kalau Henggak Keluar Rumah Bepadah Jadi Nyaman Mencari Tadang Mau Bepadah Nyelondong Keluar Masuk Orang Masuk Keweseng Keluar Masuk Keluar Ke Ijinan Sebab Kalau Ijin Masuk Keluar Cari Ano Sampai Temik Radis Selawar Nengka Itunya Masuk Keluar Masuk Rumah Kaga Bayi Ijin Lawan Suami Nah Tapi Enak Laki Jangan Jangan Terlalu Memperkatat Nengka Itu Jadi Berilah Kelonggaran Bagi Istri Ayu Jadi Keluar Rumah Kapan Naja Yang Pending Keluar Rumah Ini Kada Melanggar Agama Artinya Keluar Ikam Rumah Ini Tujuan Keluar Rumah Itu Kan Karena Darurat Jangan Disuruh Kalau Ada Darurat Di Dalam Rumah Artinya Ikam Keluar Rumah Ini Jadi Pahalan Kalau Jadi Dosa Kan Aku Ijin Kan Untung Itu Kan Dibatasi Kan Ke Pasar Yang Jadi Pahala Yang Mananya Ke Pasar Jadi Pahala Walaupun Yang Pantas Itu Laki Laki Yang Lebih Pantas Ke Pasar Pasar Untuk Olihan Rumah Ada Pasar Terhadap Bini Yang Pasar Laki Yang Belanja Karena Tradisi Kalau Tradisi Agama Laki Laki Yang Bemasak Laki Laki Yang Menyapu Makanya Laki 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 Itu Banyak Dua Dosa Lawan Beginian Banyak Dua Sudah Kadimana Apakah Yang Ianya Menyari Apalagi Bini Taat Apalagi Bini Menggani Becari Imbah Sudah Bini Menggani Becari Becari Berdua Kalau Kalau Ke Pasar Sampai Binin Yang Buk Sepeda Motor Mengawali Anupang Perjuangan Hidup Lakinya Mengolong Motor Di Muka Bininya Terberangkang Berangkang Barangnya Banyak Itu Kasian Yang Membawa Barang Supaya Dapat Terjekir Sampai Akhirnya Buka Toko Sampai Subi Banar Lakinya Kami Lakin Ini Laki Tambuk Inba Subi Bininya Ada Ditinggal Lakin Uyuh Subi Banar Mohon Kosi Beginian Di Di Luar Sana Bebininya Di Ongkosinya Tukar Akannya Rumah Di Ongkosi Malam Di Percantiknya Dilihat Lihat Kalau Menambang Bini Lagi Jangan Sembarangan Asal Bebini Penting Tambah Bini Jangan Maka Itu Cara Bebininya Itu Rencar Bebini Memulang Tambah Bini Yang Dicari Bini Mat Apa Itu Mat Trap Hartanya Aja Tidak Mau Menggara Tuhan Rumah Tidak Mau Menggara Kalau Biar Miskin Kadah Berduit Pasti Ditinggalkannya Pasti Ditinggalkannya Kalau Kadah Bapak 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 Tinggal Akannya Nah Kalau Bini Yang Asli Yang Awal Semuanya Bini Kita Asli Kalau Bini Yang Itu Ketika Kita Kadah Berduit Kita Miskin Tetap Didamping Kita Dalas Mat Ditinggalkannya Terus Kita Buktinya Mulai Awal Sampai Terperang 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 Inyam Menggari Mencari Duit Artinya Inyam Menggari Lagi Miskin Dihadang Dihadang Kita Nah Timbang Timbang Duit Itu Habis Manuakar Akan Bini Anum Lebih Baik Mo'ongkosi Anak Dan Bini Kita Yang Ada Di Diulahkan Rumah Yang Bagus Dimakmurkan Inyah Dan Timbang Timbang Mempercantik Babin yang Bakalan Meninggalkan Kita Lebih Baik Kita Mempercantik Istri Kita Itu Bagi Mereka Yang Anda Kawin Sembarangan Jadi Jadi Dicari Yang 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 Tidak Mata Ruitan Bini Kedua Tapi Jangan Sebini Binin Juhan Asal Bebini Asal Bebini Aja Pada Pina Kacau Rumah Tidak Dihitung Juga Asal Jangan Bebini Dihitung Juga Orang Bebini Itu Ada Untung Bebini Dibarang Kurang Badagam Modalnya 300.000 Dijual Barangnya 400.000 Berarti Untung Sudah Ayo Silahkan Kawin Untung Bagi Agama Kita Kawin Kalau Ingat Kalau Ada Untung Kawin Lagi Tadi Kalau Kira Ada Ruginya Anak Seripum Stres Bini Hancur Pokoknya Rumah Hancuran Usaha Hancur Jangan Kawin Lagi Disarankan Jangan Tanah Dan Itu Yang Maka Kawin Kita Sendiri Melihat Kekuatan Kita Ada Pemunya Kekuatan Tapi Tapi Kenapa Ujah Orang Itu Nekat Apa Ujah Orang Itu Keberanian Kan Ada 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 Kemampuan Tapi Keberanian Kan Gair Alumin Gair Takutan Alumin Rakyat Yang Paling Yang Berbahaya Tadi Kalau Merugikan Agama Kita Jangan Kawin Tetapi Bagi Mereka Yang Kada Mau Kada Setuju Dengan Dengan Poligami Jangan Menghina Poligami Itu Sama Menghina Allah Seperti Musda Mulia Musda Mulia Itu Kada Membenarkan Poligami Pada Alumin Quran Tetapi Ini Perkawinan Antara Gai Direstuin Disetujuinya Agak Anu Agak Anu Mereng Mereng Sedikit Itu Doktor Ada Jual Itu Dari Kalangan Ngerampai Juga NU Akhir 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 Banyak Orang Yang Memang Banyak Orang Liberal Sudah Memasuki NU Itu Secara Struktural Tapi NU Secara Secara Kultural Tetap Berjurah Ini Struktural Yang Memanggap Tampung Kepemimpinan Itu Tahu Kenapa Yohat Tetap Dipilih Ada Jawa Memilih Orang Yang Untuk Tahu Orang Yang Salah Yang Banyak Yang Kali Tapi Kekaruan Pendapat Beliau Yang Tetap Dipilih Heran Juhan Tahu Untuk Urusan Disana Ya Kembali Jadi Kita Puasa Ini Kita Perbaikilah Hubungan Kita Dengan Allah Ta'ala Minta Ambon Kemudian Hubungan Terhadap Sesama Antara Bini Dengan Laki Laki Dengan Bini Jangan Sari Ke Emosien Anak Utamanya Kita Sebagai Anak Lepas Lepas Ego Kita Lepas Pembuhan Kita Lepas Lepas Napsu Kita Lepas Cium tangannya Cium batisnya Muliakan orang tua itu Kalau berduin Dilwiti orang tua itu Jangan bini aja yang dilwiti Jangan naik Maka kita disuruh Kalau jangan takut bini Kita tidak perlu dihati Jangan takut bini Sama kalau takut dengan bini Sama karena takut dengan Allah Itu bukan kayak itu maksudnya Tetapi untuk taat Kepada orang tua Itu berdosa Kalau kita takut dengan Allah Kalau kita Kada poligami Takutan dengan Allah Itu kada berdosa Karena ditakutkan Keutuhan rumah tangga Tetapi kalau dengan orang tua Kita taat dengan orang tua Jangan takutan Karena taat dengan orang tua Karena takutan dengan Allah Harus dikirim Sekolah aku tahu Kalau-kalau Bini mu ini Karena sakit Kalau-kalau Kada nyaman dengan bini Kalau-kalau apa Dasar anak durhaka Bini dimenangkan orang tua Ini kan seraja semuanya Dan laki ini juga Bantui bini Supaya taat dengan orang Orang tuhanya Laki juga bini Dibantui supaya taat Lawan mama abahnya Karena si laki ini Suami kita Dengan mama abahnya itu Walaupun Yesudah berkulangkan Tetap ini ada kewajiban Ketaatannya dengan orang tua Kada ikut dengan bini Kada Ujar bini Jangan dilayani orang tua Untuk orang tua Biar Jangan bian Jangan bian layani Maka Nah Si laki Kada boleh mengikuti Kata-kata bini Kada boleh ke rumah Orang tua bian Kada kawat bini Maksud laki Boleh kesana Karena yang bertanggung jawab Ada pun istri Itu apa Ujar laki Karena kewajiban Berpindah kepada laki Nah oleh karenanya Ini nanti apa Si laki Yang pintar Yang paham Jangan Memperlukan hukum itu Sekahandang Lalu giliran bininya Karena mau Adil adilai Bini Dibari kesambatan ini Supaya Tidak Lawan mama abahnya Supayanya Ular lakukan di kampung Ayo Banyak Gampung Ayo tulang Sudah ikan disana Tulang berlawas Kata-kata bapak Asal ikan Asal ikan Sebulan Dua bulan Asal ikan bisa Mengabdi dengan Mama abah ikan Dan kaya Kejuwa si bini Dengan laki Laki Handa memberi duit Mama abahnya Jangan Dilarang Laki Bini Ramut-ramut Jangan takutkan Dengan bini Ramut-ramut Daripada kita Durha kalawan Mama abah kita Itu orang yang berjasa Dengan kita Loh yang itu Berapa tahun Sempian yang diganakan Sampai ada yang Selawitahun Dibari makan Dan minum oleh Orang Tuhannya Andai kata Mulai bayi Karena pernah Diurusi oleh Orang Tuhannya Iya tetap aja Kita berkewajiban Taat kepada Orang Tua Apalagi mulai Sudah jelas Banan Sampai umur 25 tahun Imbah giliran Orang Tuhannya Meminta Ika menikah Lawang si Si A Dengan si B Inya Mama Apa kabar Itu orang Tuhan Itu bertanggung jawab Dengan orang Tuhan Berkewajiban Taat Imbah Anu Ketemu Beginian Hanya Dua bulan Dikalahkannya Orang Tuhan Demi Beginian Yang baru Dua bulan Kenal itu Maka Nangis lagi Dengan beginian Itu Ketujuhnya Putus Ada apa Dengan orang Tuhan Tidak putus Putus Tidak merasa sedih Ini anak Tidak beres Ada kerusakan Otaknya Yang perlu Diperbaiki Maka Ketaatan Dengan orang Tuhan Ini kesempatan Di Ramadan Kita minta Ampun Lawan Mama Abah Kita Yang sudah Meninggal Didatangi Kuburannya Yang Kuburannya Jauh Didoakan Setiap Waktu Minta Ampun Mama Abah Insyaallah Kalau kita Anak Kita Anak Burhaka Dulunya Kita Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Tapi Ampun Kita Menghadapi Ramadhan Itu Aja Kan Saya Mbak Model Model Mbak Istihbar Kita Banyakin Minta Afun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Pesan Pesan Kita Semua Yang Rencak Memauki Tuhan Guru Itu Tuhan Guru Yang Bujur Pak Ampun Tuhan Guru Gila Yang Ketujuan Yang Rancang Memauki Tuhan Guru Itu Bukan Yang Memintai Duit Itu Lain Ini Yang Memauki Tuhan Guru Itu Yang Belajar Ilmu 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 Kebajinan Neger Yang Kan Mau Belajar Lagi Syariat Kan Mau Belajar Sembah Yang Kan Lagi Mewajibkan Taklim Tuhan Perintah Perintah Tuhan Dianggap Remeh Ketika Ini Sudah Sampai Disitu Siapa Kan Sampai Dimana Kan Kenal Dengan Tuhan Pernah Ketemu Dengan Tuhan Harap Bola Agama Seperti Itu Orang Orang Kalau ada Ketemu Orang Orang Seperti Itu Mohon Buat Yang Jago Tengkap Orang Tempelin Kari Apai Orang Merusak Agama Islam Membanyu Merusak Agama Islam Karena Ada Perintah Agama Berarti Tuhan Dibikin Bikin Agama Itu Dibikin Bikin Agama Maka Pesan Adik Kita Ini Mungkin Beratus Kali Sudah Sampaikan Umat Ku Yang Selamat Di Air Zaman Adalah Mereka Yang Sederhana Dalam Beragama Ulur Ulang Umat Ku Yang Selamat Di Air Zaman Mereka Yang Sederhana Dalam Beragama Mereka Yang Ada Di Kampus Jangan Terlalu Liberal Berfikirnya Yang Di Luar Kampus Jangan Menghayal Di Agama Itu Hasil Hayalan Kira-kira Semua Mesti Belajar Makanya Supaya Agama Itu Bisa Kita Laksanakan Sesuai Dengan Peruntukannya Sesuai Dengan Petunjuknya Maka Kita Disuruh Menuntut Ilmu Agama Bujur Bujur Kalau Kalau Di Lembaga Seperti Jalian Memang Bebayar Karena Ada Proses Ini Proses Pembelajaran Yang Teratur Ada Administrasi Maka Bebayar Disitu Kalau Di Bajar Disitu Bebas Freeland Bebas Di Majelis Sini Majelis Itu Dirata-ratakan Malam Ada Antara Maghrib Bisa Ada Biong Subuh Nah Ada Kaki Seru Baya Paling-paling Di Anokan Paling-paling Di Tabungan Bandaranya Di Cerengan Dianokan Artinya Ada Yang Isi Ada Wujur Sesuai Anok Sesuai Dengan Mengarangnya Cerengan Dicerengin Jadi Itu Tempat Kita Bicerengin Itu Nah Cerengan Itu Ujur Nah Itu Maksudnya Ada Duit Itu Terserah Orang Tak Dipaksa Datang Belajar Agama Mesti Ada Belajar Agama Belajar Bujur Saya Kira Ini Dulu Yang Dapat Uru Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mudah-mudahan Ramadhan Ini Pembawa Keperikan Kepada Kita Jadi Kita Minta Ampun Kepada Allah Kita Perbaiki Hubungan Sesama Manusia Yang Kita Latih Dan Kita Latih Ini Naksu Kita Ini Kadang-kadang Dilatih Dari Tahun Ke Tahun Yang Kepet Itu Ini Rambut 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 Bertambah Sudah Umur Bertambah Yang Anum Sudah Memperbaiki Sejak Muda Berarti Nur Bertambah Lagi Nurnya Jangan Jangan Semakin Semakin Lama Semakin Jauh Daripada Allah Subhanahu Ta'ala Minta maaf Atas segala Kekorangan Al-Fatiha Terima 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 kasih.